Kira-kira kalau dihitung ya, berapa orang yang sudah diislamkan Brother Lim? Tak ada. Zero. Kenapa zero? Sebab yang beri hidayah itu Allah. Berapa banyak non-muslim yang sudah saya bercakap dengan mereka, bercakap dengan mereka tentang Islam, itu tidak ada masalah. Tapi untuk mengubah dan mengubah, saya tidak bercakap. Sebab kenapa saya tidak suka mengatakan yang pertama. Dan saya juga tidak suka orang datang ke saya, hanya kerana mereka merasa saya baik. Tidak, saya tidak baik. Saya memang tak akan klaim berapa ramai bagi angka saya, saya tak akan cakap begitu sebab saya risau akidah saya tergelincir. Sebab orang akan puji. Tahu tak, orang puji itu sangat bahaya. Kadang-kadang terlebih puji. Kita terangkat tau. Terima kasih telah menonton! Jika negara-negara yang paling berkesan, It was a memorable moment in your life. Kalau paling berkesan dakwah paling mudah sekali Philippines. Why? You can get hundreds of people just like that. Yes, just like that. Just one lecture you can take 20, 50, 100, 200 people. Why? Because the fitrah of the people in Philippines, fitrah is Islamic fitrah. But because of their... Sebab kan dia punya zaman dulu. Bila mereka dijajah oleh Spanyol. Mereka dipaksa untuk terima agama Kristian. Katolik. Tapi fitrah mereka sangat islamik. Bila kita terangkan, cakap Melayu lah ya. Bila kita terangkan, bagitahu sejarah, bagitahu tentang akidah. Mereka terus bisa terima. Berarti pengislaman di Philippines sangat ramai. Kalau Brother Lim, jelas pernah mengislamkan. Itu dalam, kira-kira kalau sudah dihitung ya. Around berapa orang yang sudah diislamkan Brother Lim? Tak ada. Ha? Zero? Ya. Kenapa zero? Sebab yang beri hidayah itu Allah. Bukan saya. No, I mean... As a vahivih. Tak. Biasanya kalau orang tanya saya, berapa yang saya bawa masuk Islam. Saya tak berani nak... Nak at least... Nak claim. Oh, ok. Sebab kemungkinan besar orang ini masuk Islam. Disebabkan sahabat saya dulu pernah berdakwat kat dia. Dia perlu dakwat kat dia. No, no. Maybe yang membimbing dua kalimah sahadat. Kira-kira. Just kalimah sahadat. Cannot remember after 3 o'clock. Cannot remember after 3 o'clock. But no... Not only, I don't claim. Saya tak suka cakap angka itu. Sebab saya tak suka orang... Nanti bila cakap nombor. Uff... Sebab yang Allah yang bagi. Saya hanya jalankan tugas. Saya tak berani nak... Nak dakwat atau nak claim. Sebab itulah di Malaysia. Kalau sosial media saya. Saya tidak pernah... Saya tak akan cerita semua ini. Saya akan cerita ilmu saja. Oh, ok. Untuk menyampaikan saja. Ya, tapi ini sebenarnya bukan untuk... Untuk sombong, ya kan? Bahaya, kan? Ya. Ini bukan tentang cakap. Ya. Ini tentang bagaimana... Berikan informasi orang. Ok. Saya beri jawaban lagi. Ya. Jika kamu tanya kepada saya. Berapa banyak non-muslim yang... Saya sudah berbicara dengan mereka. Berbicara tentang Islam. Tidak ada masalah. Ya. Tapi untuk mengubah dan mengubah. Saya tidak berbicara. Kenapa? Karena saya tidak suka cakap. Nombor satu. Ya. Dan saya juga tidak suka... Orang datang ke saya. Sama karena mereka fikir saya baik. Tidak. Saya tidak baik. Saya mahu orang tahu... Mereka lebih baik di Malay. Ya. Kerana kami berbicara dengan penonton Indonesia. Bro atau Sobat Erhas kalian. Maaf, maaf. Saya cakap masa Melayu. Bagi diri saya. Ya. Saya memang... Tak akan... Ataupun... Klaim lah. Klaim cakap apa? In Indonesia. Tak akan klaim. Ya. Berapa ramai. Bagi angka saya. Saya tak bagi. Saya tak akan cakap begitu. Sebab... Saya risau akidah saya... Tergelincir. Sebab orang akan puji. Tahu tak orang puji itu sangat bahaya. Okey. Kadang-kadang terlebih puji. Kita terangkat tahu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebenarnya orang yang masuk Islam semua ini. Itulah... Saya rasa ramai orang telah menyumbang kepada seseorang itu masuk Islam. Oh. Dan kalau saya klaim sepatutnya mereka semua berhak untuk klaim. Not a single... A single sword. Ya. Sebab itu dalam Quran Surah Terbakarah Surah 2 ayat 272. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ingati kita. Dia kata tugas kita semua ini. Hanya untuk menyampaikan. Ya. Hidayah urusan Allah. Maka yang dia masuk Islam adalah hidayah dari urusan Allah. Allah yang tahu dia layak dapat hidayah. Okey. Maka yang uruskan semua ini ramai yang orang uruskan. Ada yang sediakan makanan. Ada yang telah sediakan tempat. Ada yang tolong isikan form dan sebagainya. So itu semua ini. Semua orang akan dapat pahala. Okey. Tapi bagi diri saya. Angka ini saya memang agak susah nak cerita. Okey. Ada pengalaman yang paling berkesan? Sebenarnya berdakwah ini. Dia ada teknik yang setiap zaman. Atau setiap masa. Dia akan. Dia punya teknik. Menyampaikan dakwah. Berhujah. Dia akan berevolusi. Okey. Ramai orang. Dia belajar satu teknik. Dia stick to itu teknik. I see. Tak boleh. You kena go for. Kena pergi kepada teknik yang lebih contemporary. Okey. Macam saya sendiri. Ya. Tadi ingat lagi tak saya cakap pencipta-ciptaan tadi. Ya. Itu teknik yang saya fikir saya reka. Okey. Dan itu teknik paling berkesan bila kita terangkan. Macam mana nak kena siapa pencipta-cipta. I see. Very easy. Very easy. Ya. Ya. Macam. Kalau bagi saya dua jam. Saya terangkan keseluruhannya. Dan kamu bisa gunakan untuk mengajar akidah kepada anak kita dengan begitu mudah nak faham. Okey. Tadi CVC ya. CVC. Creator versus creation. Versus creation. Creation. Okey. Luar biasa. Brother Lim sudah ke Mekah. Of course ya. Tahun berapa? Dah dua kali. Bukan pergi ke Haji. Tapi pergi Umrah saja. Oh. Haji belum? Haji belum. Oh. You had no time ya? Bukan had no time. Pernah sebenarnya sebelum ini dijemput oleh kerajaan Saudi. Ya. Tapi disebabkan masa terlalu singkat saya tak bisa nak sediakan dokumen siap. Maka tak bisa pergi. Kita doangkan mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin. Jadi tahun berapa Umrah pertama? Tak ingat. Tak ingat? Sepuluh tahun yang lalu. Okey. Sepuluh tahun yang lalu. Tidak. Yang ingin saya tanyakan adalah Your impression. Ya. When you see. When you saw Ka'bah. For example. And then you pray. Did you pray in the Raudoh. For example. Itu apa yang paling. Paling. Bro Lim ingat dan berkesan? Selama ini kita belajar teori kan. Baca buku. Ya. Tak pernah ke situ. Ya. Tapi dia punya perasaan tu bila pergi contoh. Ya. Saya berasa mula-mula pergi ke Masjid Nabawi. Okey. Dari Masjid Nabawi ingatkan saya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dia berdialog dalam Masjid Nabawi. Hmm. Dia pernah di ziarahi oleh sekumpulan daripada Najran. Ya. Kristian. Ya. Enam puluh di kalangan mereka. Okey. Dan mereka berdialog dalam Masjid Nabawi. Okey. Enam puluh orang itu? Ya. Sepuluh hijrah. Okey. Okey. Ada banyak perkara. Sembilan hijrah ni Allah mengharamkan orang pergi ke tanah haram. Ya. Okey. Itu nanti saya tak mahu masuk Fiq punya isu. Ya. Hanya ingatkan saya Nabi duduk di sini. Ya. Nabi berdakwah dalam masjid ini. Okey. Dan yang pendekatan yang Nabi gunakan tu sangat hebat. Sebab tokoh di dunia yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama. Bukan zakir naik. Bukan zakir naik. Bukan didat. Bukan didat. Bukan maulana khairanawi. Itu guru kepada didat. Bukan. Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad SAW. Haa. Haa. Kalau kamu baca tafsir Quran tu. Kamu akan terkejut. Tengok hujah Nabi yang begitu. Huh. Begitu hebat sekali. Hmm. Begitu hebat sekali. Okey. Oh. Jadi waktu di dunia bawi. Walaupun berasa. Feeling lama kali. Tapi merasa. Dia punya feeling macam kita berada bersama dengan Nabi sedang berdialog kan. Ya. Dia boleh dapat rasa kan. Ya. Dia jatuh ya. Ya. Bila pergi ke Mecca. Oh. Selama ini kita cakap tentang Kaabah. Ya. Selama ini kita cakap tentang. Kan Allah perintahkan kita tukar Qimlat daripada. Mahala ke Masjid Al-Aqsa. Tukar ke Masjid di Haram. Ya. That feeling tu. Kena Allah. Perintahkan kita. Tukar arah. Ya. Mahala ke Masjid di Haram. So bila sampai ke Masjid di Haram tu. Wah dia punya. The feeling. Tak bisa nak cakap. It's just like. Wah. Menangis. Keluar air mata. Dia dekat dalam aja. Oh dia dalam. Sebab nanti basah kan. Ya basah. Ya basah. Ha 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 ha. Yang saya sebab dia. Saya belajar Sirah kan. Bila belajar Sirah. Sirah Nabawi. Ya Sirah Nabawi. Ingatkan macam mana Nabi menunaikan umrahnya. Ya. Ingatkan apa-apa yang berlaku lah sebagainya. So itu semua ni boleh. Bila kat situ lah. Kamu boleh. Kita saya boleh relate. Tentang cerita-cerita yang saya belajar. Selama ini. Okey. Ya. Brolim. Ini kan. Ini kan untuk. Untuk masyarakat juga ya. Tentu. Selain Rasulullah. Ya. Selama belajar Sirah Nabawi. Siapa tokoh yang. Brolim paling senang ke. Kalau menceritakannya kepada audiens. Selain daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Selain daripada Nabi. Ya. Saya suka cerita tentang. Saya sebenarnya. Bukan satu watak. Tapi dua watak sekali. Okey. Saya suka. Nak berubahkan dengan Sadina Umar. Radia Lahwan. Sebab mereka berdua ni. Mempunyai dua karakter yang berbeza. Ya. Dan mereka sentiasa mempunyai pandangan yang berbeza. Okey. Pandangan berbeza. Ya. Tetapi saya suka adalah. Sikap mereka. Walaupun perbezaan pandangan. Hmm. Tapi hubungan mereka. Ikatan mereka yang sangat. I see. Sangat-sangat rapat. Dan. Sebab Sadina Umar. Radia Lahwan. Semasa Sadina Abu Bakar jadi Khalifah. Apa dia buat. Walaupun perbezaan pandangan. Dia akan sokong pandangan Sadina Abu Bakar. Dia akan ikut. I see. Dan dia tunggu masa ni. Bila dia jadi Khalifah. Baru dia ada implement. Okey. Apa yang dia nak implement. I see. Saya suka cerita tentang mereka. Sebab dia seringkali berlaku dalam masyarakat orang Islam. Dalam satu organisasi. Dalam satu NGO. Dalam satu. Kita seringkali ada pun punya perbezaan pandangan betul. Jadi cadangan saya adalah. Bersikap macam. Dua Khalifah ni. Dua. Yang. Kalau kita dapat. Respek. Yes. Respek. And. Wait for your turn. Wait for your time. And. Itu kan kalau ini. Kalau. Halifahnya baik. Kalau halifahnya nggak baik. Pemimpin lah. Maksudnya. Maka kita harus tunggu. How can we wait our turn if the halifah is not good. Ya. Because setiap manusia ni. Adalah halifah. Ya. Setiap manusia dicipta sebagai ujian kepada manusia yang lain. I see. So every human being was created as a test for other human beings. So kadang-kadang menunggu tu. Adalah. Sesuatu yang. Sesuatu yang bagus ya. Ya. Kamu kena melalui cabaran yang berbeza. I see. So bagi saya. Banyak perkara yang kita nak capai. Kita nak buat. Kita nak capai. Tapi bukan semua perkara yang Allah akan benarkan dia capai. I see. So yang penting tu. Kita buat yang terbaik. Okey. Yang penting tu. Kita jadi manusia yang berguna untuk masyarakat. Okey. Dan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Itu sebaik-baik di kalangan kamu adalah mereka yang paling berguna untuk masyarakat. The best among you are those who are most useful to the society. Okey. Ya. Saya nak jadikan diri saya paling berguna untuk masyarakat. Yang boleh buat banyak kebaikan. Bantu masyarakat. Ajak orang kepada Islam dan sebagainya. Okey. And then. In terms of communication. You speak Malay. You speak English. And then you speak Chinese. Ya. Okey. Itu membuat Brolim bisa berbicara dengan banyak audiences ya. Ya. In the world. All over the world ya. selamat menikmati